Pak Ganjar, Pak Mahfud, Tidung lewa, jenyongok kuikon, Takok geblak engkau. Pak Anies, Cak Imin, Bubuk Mahfud, Ojoan delok kuikon, Udi semabot aku. Untuk para pendukung 01 dan 03, Matikan TV-nya, Matikan HP-nya, Tidak usah melihat perhitungan cepat, Takut mentalnya enggak kuat, Terus sekarat. Dan lagi catatan, Jangan sampai 01 dan 03 bilang curang, curang, curang. Eh, sorry, ye, itu enggak curang. Itu sudah pilihan rakyat. Real, ini sudah kehendak rakyat. Rakyat menginginkan Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Untuk para pendukung 02, Kita berbahagia ya. Ihh, 02 menang, 02 menang. Perubahan kalah. Uban kalah. Maaf ya. Tanyakan bagaimana hasil dari hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei. Sudah hampir 80 persen. Hasil sementara berapa, Mas? Hasil sementara 0,2. Di prediksi unggul 59,4 persen. 01, 23,7 persen. 03, 16,7 persen. Oke, Bang Andro. Untuk sementara data masuk kita baru 40 persen ya. Dari 780 TPS. Ini datanya bisa dilihat langsung nih, Bang Andro. Jadi, Anis Muhyamin itu 25, Prabowo Gibran 57, kemudian Ganjar 16 persen. LSI DINIJIA Bang, hasil sementara gimana Bang, quick count? Hasilnya sudah 84 persen. Dengarnya? Six, satu putaran. Prabowo Gibran. Toppar ya, 78,6 persen nih. Suara masuk Anis 2384, Prabowo 5893, Ganjar Mahfud 1727. Kita menemukan hasil yang nyaris tidak berubah ya. Prabowo Gibran munggul sangat signifikan, bahkan jauh di atas magic number. Biasanya quick count sama real count tuh beda gak sih, Bapak-Bapak? Biasanya, Pak. Kan banyak orang nengantar, dia nunggu sabar, dia nunggu hasil KPU. Kalau untuk terjadi perbedaan, dibawah 1 persen. Karena marginal errornya kecil. Lapor jeneral. Tugas kami sudah selesai. Tugas kami sudah selesai, jeneral. Selamat memimpin. Republik gini. Pimpinlah kami dengan cinta. Pimpinlah kami dengan kasih. Laporan selesai. Pak, berapa? Oh, Pak, Pak, menang, Pak. Pak, jadi Presiden, Pak. Pak, Pak, berapa? Pak, Pak, Pak. Pak, Pak, Pak. Mas Kibrat, Mas Kibrat. Mas Kibrat, menang, Mas Kibrat. Jadi Wakil Presiden, Mas Kibrat. Selamat ya, Pak. Pak, usaha, Pak. Dari dulu. Dari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024, Bapak menang jadi Presiden. Selamat, Pak, berapa? Saya bangga, Pak. Bapak menang, Pak. Saya senang, Pak. Pak, Pak menang, Pak. Pak, Pak Prabowo. Menang, selamat Pak Presiden. Pak Presiden, gue menang, Pak. Pak Presiden, gue menang, Pak. Pak. Pak, berbakti kepada masyarakat Indonesia, Pak, ya. Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Kibrat pasti benar-benar tulus. Pasti memajukan Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Selamat, Pak. Selamat, Pak Prabowo menang, Pak. Saya bangga, saya senang. Saya benar-benar nangis melihat Pak Prabowo dan Mas Kibrat menang. Indonesia maju, Indonesia maju. Pak Prabowo, saya ingin bertemu Bapak, ingin mengucapkan selamat langsung, Pak. Ingin memeluk Bapak. Saya juga ingin ketemu Mas Kibrat. Ingin memeluk Mas Kibrat, mengucapkan secara langsung. Alhamdulillah, ya Allah. Kamu akan doa rakyat Indonesia memberikan kemenangan pada Pak Prabowo-Kibrat, ya Allah. Terima kasih. Bismillah, Indonesia maju. Benar-benar maju di tangan Pak Prabowo dan Mas Kibrat. Amin, ya Allah. Halo, Cah. Siap-siap. Sengdui kasus. Kasus EKTP. Kasus Formula E, ya itu. Kasus dana COVID siap-siap. Siap-siap dijemput. Mudar cocokmu. Ih, tanda-tanda. Ya itu. Tanda-tanda kebusukan. Masa ditutupi, bangga terbongkar. Benar. Siap-siap pokoknya. Siap-siap dijemput. Siap-siap dijemput. Dana korupsi-korupsi COVID. Siap-siap di hematirnya. Di mana mau gembar-gembar ini ganjar. Kita ambil kanjar. Nggak mau yang kamu lakukan. Jangan. Tentu hatinya. Benar. Presioning rumah sakit. Saya mengerti ini. Ini kejala liper. Kejala penyakit hati. Lebati. salam seteluran rombongan Prabowo Gibran presiden sip Jogi abad debat setia jaring jatuh Prabowo presiden agak tak ngerti kok jawa ulama roh gusdur roh waliullah rojong abah kan lengucak berapa kali si gerngucak ngak Elibali ngarya melolo Elibali melolo maka anak-anak ngomain keku siang wah metuai wah mara ringgoreng nak kena seandure malah kumpul kembali mata tundus karena ajikun salah mau genam sembilan tetep timun Prabowo serang meledak bomah sebentar lagi akan banyak temen-temen kalian itu akan buat status pemilu kali ini syarat akan kecurangan cek demokrasi sudah cacat cek kebenaran pasti akan menang giliran sudah kalah gak papa yang penting kita udah milih yang benar dan baik menang kalah urusan belakang mari kita lihat orang bodoh mengalahkan orang pintar eh so pintar ding buat para artis yang waktu kampanye kemarin lu pada ngata-ngatain bapak lu pada hina-hina bapak sekarang lu bangga banggan bapak sekarang lu bilang kongres dan selamat tai lu semua takut hancur karir lu kan bangsat lu semua jangan sok-sok baik lu kemarin lu ngujat bapak gue pincang segala macem mampus lu semua jangan sok baik lu halo Mbak Amin Rais udah nyoblos belum Mbak Amin udah nyoblos kalo udah nyoblos kok jagoanmu kalah Mbak Amin jagoanmu kalah ya hutang saya udah lunas ya Mbak Amin jalan kaki Jakarta Solo sambil engkle udah lunas yang menang jagoanku ya Mbak Amin coba Mbak Amin kalo bener-bener jadi warga negara yang baik hari ini tadi nyoblos coba tangannya udah dicelupin ke tinta belum kalo saya udah pasti Mbak Amin makanya dukunganku menang gak percaya udah aku celupin tinta nih Mbak Amin nih jagoanku udah aku coblos Mbak Amin makanya tak celupin ke tinta menang Mbak Amin hahaha 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 oke Pak C ya siap Mas Pak C pendukungnya Ganjar Prabowo atau Anis Baswedan apa eee Ganjar Pranowo saya pendukung setia Anis Rasid Baswedan Mas karena saya tidak akan ingkar dari janji saya saya ingin perubahan tapi saya kalah Mas tetepin jadi Presiden Prabowo Mas hahaha 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 inilah 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 iya politik sejati ini politik sejati tetep saya Pak C ini politik sejati oh iya iya pemilih yang hebat ini pemilih yang hebat itu aja Mas yang ini bisa sampaikan Mas tapi mudah-mudahan Indonesia tetep saya tetep Indonesia jaya Presidennya Prabowo Presidennya tetep saya dukung Anis Mas tapi berhubung bagaimanapun juga tetep yang jadinya Prabowo oh gitu saya mengharapkan Anis tetep tapi yang jadi Prabowo Mas siap